Selamat datang di channel Diwomoto Kali ini saya akan memberi pelajaran buat anda, buat ade-ade Cara melukis Untuk bagian pertama ini saya akan membuat pelajaran basic untuk melukis Karena untuk blokes kita diperlukan basic dalam kalian tangan kita untuk mencoret dan agar tidak kaku tangan kita Untuk itu basic ini ada 1,2,3,4,5 Aris kita telatemi Biar kita bisa mencari tangan kita dengan garis, gulatat, kenang, musuh, dan hasiran Kawan-kawan untuk belajar basic kita harus melatih tangan kita lebih dahulu ya Karena melukis itu ada tahap-tahapan dari mulai arsiran, ngeblok, garis gitu ya Untuk itu mari kita pelajari basic melukis tahap demi tahap Untuk yang pertama kita belajar bikin garis Kita belajar bikin garis lurus Saya buat kolomnya dulu ya Maaf ini karena terburu-buru jadi mungkin kolomnya kurang kotak ya Intinya kita sudah mengenal gitu bagaimana basic untuk melukis Pertama kita bikin garis lurus ya Kita bikin garis lurus sebanyak mungkin Diusahakan tidak terputus-putus ya Jadi gak usah takut mengesong atau bagaimana atau tidak lurus gitu Yang penting kita usah dari atas ke bawah membuat garis Tanda terpotong-potong Maksud terpotong-potong begini ya Kita bikin garis satu garis Tapi kita bikin berapa kali gitu Dua kali Jadi terpotong-potong gitu Gak langsung gitu Yang kedua kita bikin bulatan Kita bikin bulatan Berapa bulatan Agar tangan kita terlatih untuk membuat setiap lingkaran Setengah lingkaran Jadi gak kaku gitu Dengan begini kita lama-lama bisa membuat lingkaran full lingkaran Untuk yang ketiga Kita bikin garis melengkung Ya seperti ini garis melengkung Kita bikin sebanyak mungkin Gak perlu diulang-ulang terus gak apa-apa Agar tangan kita terbiasa untuk membuat lengkungan-lengkungan Karena banyak di lukisnya itu lengkungan ya Seperti bikin daun pohon Bikin Eh pokoknya yang bentuk-bentuk yang melengkung gitu Pasti ada Yang ketempatnya kita bikin benang kusut gini Supaya kita tangan kita terbiasa untuk mencoret-coret Gak takut gitu untuk mencoret-coret Nah yang terakhir Kita belajar merengkung ngarsir Nah seperti ini Serapat mungkin lebih baik ya Nah seperti ini Ini adalah contoh Apa namanya Melatih tangan kita Untuk belajar melukis Jika ini dilakukan secara ulang-ulang Nanti tangan kita sudah bisa terbiasa Jadi nanti kalau melukis sudah gak kaku lagi Oke jika video ini bermanfaat bagi anda Tolong di subscribe ya Terima kasih dan jangan lupa di share Pada teman-teman kalian Dan saksikan video kami berikutnya Untuk bagian kedua Terima kasih kawan-kawan Terima kasih